Halo teman-teman semua, baik lagi di channel HP Code Di video kali ini kita akan lanjut lagi untuk aplikasi e-commerce nya Kita langsung saja untuk menambahkan section pada Fitur dari passion, disini kan ada fitur produk Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk section dari fitur kategori passion Oke, jadi teman-teman langsung saja ke halaman view dari index nya Disini kita masuk ke view ya, app, kemudian view Oh sorry bukan yang ini tapi resources Kemudian disini ada view, disini ada frontend, kemudian index Kita cari, kita akan tambahkan section nya di bawah fitur produk Kita cari untuk di fitur produk nya Kita find aja langsung, ctrl F Nah ini nih Untuk title, dari section fitur produk Kita copy aja dulu si section nya Kita copy Kemudian saya akan tambahkan di disini aja di bawah fitur produk ini Sini oke Makna ya Bentar Fitur produk produk Tadi Dimana kita mau pastikan New or rival New or rival Kita coba save all dulu deh Oke kita coba save all dulu Nah kita ctrl Z dulu deh Ctrl Z Fitur produk produk n Nah di bawah fitur produk n Kita paste disini ya Kita kasih dulu spasi Yang mebar supaya tidak susah nanti nyarinya Pasti disini Kemudian save all Kemudian save all Kita refresh Nah disini udah muncul Tinggal kita ganti Data produk nya Sesuai dengan Kategori dari patient yang kita Akan get ya Karena kurang lebih Akan sama untuk tampilan dari section Setiap fiturnya Kita masuk ke controller Untuk get datanya FHTTP Kemudian controller Back admin Front end controller Index Controller Nah disini Di index Kita tambahkan aja Untuk Get datanya Kita akan beri nama dia Skip Kategori Skip Kategori 0 Gitu aja ya Karena kita akan ambil Dari index Kategori Dari 0 Index Kategori Yang 0 Kalau misalkan kita lihat disini Di table nya Commerce Kategori Mana kategori Nah Kategori ini ID nya 4 Ya Tapi dihitungnya Kalau dari atas ini 0 0 1 2 3 Gitu ya Jadi kayak array Untuk ngitung Si index Yang awalnya Jadi ini Posisi paling atas Itu adalah Dia posisinya 0 1 1 1 1 1 1 3 Karena kita akan Ngambil kategori Dari passion Maka disini paling atas Si passion Berarti Nanti ditulisnya Disini untuk Mengambil fungsinya Kita gunakan fungsi skip Ya Kita get dulu Si model kategorinya Kemudian Kita panggil fungsi skip Skip nya 0 Nah 0 ini Yang diambil berarti Si kategori Name nya Tapi kalau misalkan 1 Skip nya berarti Yang diambil Kategori dari Electronics Gitu ya Saya akan ambil Untuk kategori Passion Kemudian Kita Go first Kemudian Disini Tinggal kita Buat Variable baru Skip Product Skip Product No Nah Kita Panggil Model Product nya Product Where Where Mana nih Kok ke bawah Where Status nya Status nya Satu ya Karena Yang aktif Itu Ditampilkan Kalau misalkan Status nya 0 Berarti itu Tidak ditampilkan Ya Where Berdasarkan Berdasarkan Kategori ID Kategori ID Mambil Dari Dollar Skip Kategori 0 ID Gitu Gitu Kemudian Disini Kita Order By Aja Order By ID Descending Get Oke Kemudian Tinggal Diparsing Ke View Index Parsing Dengan Nama Ini Ya Paste Nah Disini Di View Kita Parsing Yang Di Ini Bukan Fitur Product Tapi Fashion Misalkan Pas Disini Skip Product Berdasarkan Berdasarkan Yang Kita Get Yaitu Kategori ID Dari Passion Kita Set Refresh Ya Nah Ini Sudah Muncul Oke Nah Ini Sesuai Dengan Si Kategori Passion Yang Muncul Disini Jadi Kalau Ini Yang Punya Fitur Product Berdasarkan Product Gitu Ya Yang Ini Berdasarkan Kategori Yang Akan Ditampilkan Nah Yang Tadi Skip 0 Berarti 1 Rau Paling Atas Yang Dikit Itu Kategori Passion Gitu Ya Teman Teman Semua Kalau Misalnya Ini Diklik Ini Otomatis Dia Masuk Ke Halaman Detail Dari Produk Seperti Ini Oke Teman Teman Semua Kita Lanjut Lagi Di Video Selanjutnya Untuk Menembakkan Section Dan Fitur-fitur Yang Lain Lain